Intro Seumpama hidup ini adalah sekolah Atau saya sebut hidup ini sekolah kehidupan Untuk naik kelas, baik kelas berkat, kelas kemuliaan Yang lebih tinggi lagi, maka kita harus ikut ujian Dan jangan salah jawaban Karena kalau salah jawaban, ya ikut ujian lagi Dan pastikan kali ini jawabannya benar Supaya kita diberkati Jika mengalami ujian kehidupan, maka jangan salah jawaban Saya pernah salah jawaban ketika menjalani ujian sekolah kehidupan ini Saya melayani di sebuah lembaga dan 8 tahun saya mengabdi sebagai ketua departemen Ketua departemen anak, ketua departemen pemuda, misi dalam negeri, deputi pendidikan, direktur sebuah sekolah untuk misi Dan selama 8 tahun itu saya sebut mengabdi karena saya tidak mendapat gaji Saya volunteer, ini pelayanan saya Nah setelah 8 tahun saya mengalami ujian Yaitu semua jabatan saya dicopot Saya tidak boleh kotbah lagi, ceramah Lalu saya seperti orang kusta yang dihindari Itu namanya ujian kehidupan Bahkan sekolah yang namanya Happy Holy Kid itu punya gereja Dan ada 8 cabang, totalnya setiap bulan minus beberapa juta Saya dipanggil dan dikatakan sekolah ini kamu yang membuka dan sekarang diserahkan ke kamu Waduh diserahkan ke saya, ini tiap bulan minus Itu namanya ujian kehidupan Saya sempat salah jawaban dengan ujian ini Saya kecewa Orang punya hak untuk kecewa Tapi saya mau kasih tahu bahwa kecewa itu salah jawaban Kenapa saya kecewa? Karena saya merasa tulus, merasa murni, merasa berjasa Makin tulus, makin murni, makin berperan, makin berjasa Makin besar kecewanya Tapi saya mau kasih tahu bahwa kecewa itu adalah jawaban yang salah Waktu saya kecewa maka saya sakit pinggang Dan sakit pinggangnya luar biasa parahnya Saya ke rumah sakit sana sini singkat cerita Dokter Saraf berkata bahwa Saraf saya kecepit tulang belakang Saya harus operasi Saya takut operasi, saya gak mau operasi dan sakit gak sembuh-sembuh Saya bergumul, Tuhan kenapa saya sakit seperti ini Inikah akhir pelayanan saya Dan saya semakin kecewa Kenapa saya melayani, mengabdi dan mendapat semua masalah ini Tapi karena saya takut operasi, maka saya mau kesembuhan ilahi Saya belajar bergumul dan menemukan sebuah hukum Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang Itu menjadi remak, wow Semangat yang patah mengeringkan tulang Kenapa Saraf saya kecepit? Karena saya kecewa, semangatnya patah Tulangnya mengering, Sarafnya kecepit Yah, ini masuk akal saya Saya mengambil keputusan untuk mengoreksi jawaban saya yang salah Saya mencabut kekecewaan Saya melepaskan pengampunan Bahkan saya memberkati gereja saya Memberkati pemimpin saya Apa yang terjadi? Saya mengalami kesembuhan Tidak harus operasi Sampai hari ini tidak pernah kambuh Bahkan bukan hanya tulang saya yang sembuh Saraf saya yang sembuh Mata saya Yang dulunya pakai kaca mata belasan tahun Tahun 98 Sampai hari ini Saya tidak pakai kaca mata lagi Karena saya mengalami pemulihan kesehatan Yang luar biasa Dan bukan hanya pemulihan kesehatan Hari ini sekolah Happy Holy Kid yang dulu rugi Cabang franchise-nya sudah 64 Yang dulu masalah Ketika ujian selesai Ternyata menjadi sumber berkat yang luar biasa Itu dulu sekolah punya gereja Tapi diserahkan kepada saya Saya ambil alih Saya patentkan Saya kemas pulang Dibuka cabang di mana-mana Menjadi sumber berkat Awalnya Masalah Ujian Karena itu Jangan salah Ketika menghadapi Ujian Di dalam Sekolah kehidupan ini Karena kalau kita menjawab dengan tepat Kita justru Akan Mendapat berkat Terima kasih telah menonton!